selamat datang kembali di channel potimedia hari ini kita akan mengenal lebih dekat tanaman ini idah buaya atau aloe vera seperti biasa sebelum kita eksekusi tanaman ini terlebih dahulu kita memakai saham tangan supaya kita ternyari cedera dan kuman-kuman tanaman ini berasal dari Amerika Selatan sebelah utara di Kepulauan Kanari Amerika Selatan nah yang unik dari tanaman ini adalah mampu hidup di daerah kering atau panas padang pasir seperti tanaman ini sudah sejak lama dari ribuan tahun dipergunakan sebagai obat makanan bahkan untuk kosmetik ataupun kecantikan dalam buku Egypt of Remedies tanaman aloe vera ini digunakan oleh Cleopatra sebagai pelembar kulit lidah buaya dipergunakan untuk keperluan selama berabad-abad yang lalu kurang lebih 4000 tahun yang lalu digunakan untuk berbagai macam produk karena kandungan nutrisi produk ini sendiri terdiri dari makanan obat dan kosmetik tiga jenis yang digunakan dan dikomersilkan di dunia antara lain alu berbandes yang kedua alu verox dan tiga alu alu part 2 beker alu Chinese baker jadi cirit-cirinya bunganya itu warna orange ini kebetulan belum berguna kemudian ada tototnya seperti ini ketika dia masih muda pelepahnya hijau muda secara morfologi ini telepah dari aloe vera ini yang digunakan sebagai bahan makanan obat dan juga kosmetik kemudian di sini kita bisa lihat ada batang batangnya sendiri dia bersifat lunak dan dia sangat pendek sekali ketika ditanam batang ini tidak terlihat karena akan terus ditunggu oleh melepah-lepahnya dalam tunas-tunas akarnya sendiri bersifat atau mempunyai ciri akar serabu tanaman ini kalau ditanam akan robo karena panjang dari akar ini adalah sekitar 30-40 cm jadi ketika menanam tanaman ini harus dikasih bedennya supaya dia tidak robo karena akarnya sedikit kemudian batangnya besar kadang itu robo tanaman aloe vera bisa tumbuh di tempat yang kering secara fisiologis termasuk itu kedalam tanaman CAM atau kreswaran asid metabolisme nah ini dia akan menyerap uap air ketika malam jadi stomatanya itu buka pada malam hari kemudian dia menyimpan pada esok harinya nah pada setiap hari stomata yang ada di tanaman aloe vera akan menutup kelapa sehingga air tidak bisa keluar makanya dia sangat bahan sekali terhadap kekeringan atau cekaman kandungan dari aloe vera ini adalah ada vitamin mineral enzim asam amino di videonya tentang kandungannya kemudian kandungan dari aloe vera ini dalam 100 gram mengandung 90,9 persen itu air lemak 0,07 persen karbohidrat 0,043 persen pada tangan larut 0,49 persen kemudian ada vitamin A dan di Indonesia sendiri tanaman ini banyak dibudidayakan oleh petani khususnya di Kalimantan di Pontianak nah kalau disana sudah terkoordinir ya teman-teman oleh pemerintahnya jadi disana adalah diolah menjadi berbagai macam produk seperti jeli selai kripik eh nata de aloe vera sirup dodol dan lain sebagainya untuk para petani sendiri biasanya dia menggunakan atau menanam ini dengan jarak tanam 80 x 120 cm dari tanam sampai dengan panen itu memerlukan waktu 10-12 bulan kemudian bobot idealnya untuk dipanen untuk pelepahnya sendiri itu berbobot 0,75 sampai dengan 1 kg atas itu baru bisa dimakan kemudian kebutuhan untuk pupuknya sendiri biasanya menggunakan pupuk NPK ACL dan lain-lain kemudian dalam jangka tiga bulan biasanya dikasih pupuk visulan supaya hasilnya lebih oke terima kasih teman-teman atas waktunya apabila teman-teman punya tips atau trik cara pemanfaatannya ataupun pemanfaatan aloe vera silahkan komen atau silahkan komen selamat menikmati